Nah malam ini Alhamdulillah di tengah baru sekirit istirahat, tadi saya sempat dari PBNU saya sempat hadir. Secara khusus memang saya ingin menyampaikan salam ketua umum yang sekarang akan berangkat nanti ke Abu Dhabi lagi lalu haji dan ingin menyampaikan visi-visinya kenapa kami harus keliling seperti ini termasuk ke luar negeri. Dan juga secara khusus saya ingin sampaikan takziah, saya yakin Gus Yahya belum mengucapkan ya kepada Pak Gubernur maka saya ingin ucapkan disini. Dan secara spesial saya ingin memberikan apa ya, amdah, pujian dalam bentuk syair, semoga beliau berkenan dengan syair saya dalam bahar towil buat Gubernur kita yang luar biasa ini. Amin. Masya Allah Amin. 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 Ridwan Kamil, muhafidah sebagai gubernur. Da'amatu kal husna, maka dukungan Anda semua sebagai warga Jawa Barat, turajah, sungguh sangat diharapkan, dan sangat ditunggu-tunggu. Masya Allah. Fasadidhu, maka dukunglah Pak Ridwan Kamil ini. Ma yakhtuh apa program-program yang sudah dilaksanakan olehnya. Li ajli bila dina untuk membangun negeri kita. Fa khidmatuhul uzma, karena khidmahnya yang luar biasa, jalilah begitu terlihat, begitu agung, watadharu, dan begitu terlihat. Turahhibuhul wardu, sampai-sampai bunga mawar menyambutnya. wa'usfuru saddahu, dan burung-burung emprit atau burung gereja, saddahu berkicau, biyumnin wa sa'din, dengan penuh kegembiraan. Yah, mereka mengatakan, Yah habibul mubashiru, selamat datang, wahai gubernurku, yang selalu membawa habar gembira. Masya Allah. Masya Allah. Fahasbuka inta'jab, maka cukuplah bagimu, jika kau kagum, ilaihi maka rimah, atas kebaikannya yang sering nyumbang PWNU. Anda akan mendengar para penggembala itu menyanyi, bissururi dengan penuh kegembiraan wa tafkharu dan merasa bangga akan keberadaannya. Beri tepuk tangan. Ini beri tepuk tangan buat saya apa? Buat Pak Gubernur. Masya Allah. Terima kasih Pak Gubernur. Tidak usah repot-repot Pak Gubernur. Saya sudah dipikirin sama LDNU katanya. Alhamdulillah. Saudara-saudara, inilah yang harus saya sampaikan. Semoga sair saya ini bisa menghibur beliau. Hak-haknya kelompok majinal adalah hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Tidak ada bedanya. Hak kalian tidak ditentukan oleh apakah kalian itu minoritas atau mayoritas. Hak kalian ditentukan karena kalian adalah manusia dan karena kalian adalah warga negara. dan ini yang bisa selalu kita pegang teguh. Jadi apapun identitas kalian, kalian selalu punya hak dan kewajipan yang sama. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.